Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Jumpa lagi bersama kami di Waterfall 634, teman-teman. Pada kesempatan ini, teman-teman, saya akan memberikan tutorial yang merupakan cara terbaru menambahkan atau menautkan sebuah situs baru ke Google Unsense. Nah, perlu saya jelaskan dan teman-teman mengetahui apa sih gunanya menautkan situs atau menambahkan situs di Google Unsense itu. Jadi, untuk menambah penghasilan kita. Nah, bila mana situs yang kita tambahkan itu adalah merupakan ada konten kita di situ. Jadi, sehingga kita bisa gabung, bisa kita gabungkan dalam Google Unsense kita. Di mana Google Unsense kita mungkin yang pertama adalah tentang konten di aplikasi YouTube. Nah, kemudian kita memiliki situs lain. Nah, jadi perlu diketahui bahwa untuk pendaftaran Google Unsense adalah hanya diperbolehkan satu email atau satu akun. Nah, makanya kita nanti di situ dimintakan untuk menambahkan situs dan akan ditawarkan oleh mereka. Kemudian, apa saja URL situs yang diperbolehkan atau yang bisa masuk ke dalam Google Unsense. Bila mana kita menambahkannya. Yaitu, ada domain yang berbayar. Kemudian, ada .com, .id, dan lain sebagainya. Kemudian, domain itu bisa kita dapatkan di mana? Jadi, bisa di blogger, atau di WordPress, atau di tempat-tempat lain. Ya, mungkin yang teman-teman mungkin lebih memahami ya. Di mana saja domain itu bisa kita dapatkan. Kemudian, nanti di sini saya akan membahas tentang domain di blogger. Jadi, konten kita itu ada di blogger. Kemudian, kita menambahkannya di sebuah situs Google Unsense. Di mana Google Unsense kita itu sudah duluan ada. Jadi, sudah kita daftarkan. Kemudian, konten yang sudah ada di Google Unsense yang pertama itu adalah tentang konten di YouTube kita. Jadi, nanti di situ ada dua situs. Nah, di sini nanti saya akan langsung membahasnya. Mulai dari blogger, kemudian menautkan situs, HTML, sampai dengan ke Google Unsense untuk menambahkan situs tersebut. Saya langsung saja, ya, tanpa bata-bata, dan ini dia videonya. Tunggu terus, dan jangan sampai di skip. Oke, teman-teman. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa kita menautkan situs di Google Unsense atau kita menambahkan situs di Google Unsense. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita masuk ke Google Unsense dulu. Kita masuk sesuai dengan akun yang telah kita buat terlebih dahulu di Google Unsense. Jadi, kenapa kita masuk terlebih dahulu di sini? Ini karena untuk mengambil kode iklan. Kita ikuti ya cara-caranya. Oke, ini dashboardnya sudah tampil. Kemudian kita klik iklan. Nah, setelah ini ada ringkasan. Setelah sudah ada ringkasannya, maka tampilannya seperti ini. Kemudian ini ada dapatkan kode. klik dapatkan kode. Kemudian ini kodenya. Kemudian saling cuplikan kode. Kemudian setelah itu, selesai. Nah, setelah ini teman-teman, kita pindah masuk ke blogger kita. Kita masuk ke blogger sesuai dengan akun yang login blogger. Nah, ini sama terdiri dari beberapa akun, tapi blogger ini merupakan punya saya juga. Oke, setelah itu, kita klik yang tanda 3 kiri atas ini. Kemudian klik visit profile. kemudian klik blogger lagi. Nah, tampilannya seperti ini. Setelah sudah tampil seperti ini, teman-teman, klik langkah pertama dulu. klik tema. Setelah sudah tampil temanya seperti ini. Kemudian, ini ada sesuaikan. Kemudian klik tanah-panah ke bawah. Setelah itu, klik edit HTML. Nah, ini dia kode HTML ya. Kulangi HTML-nya. Nah, di sini tadi kode yang iklannya dari Google AdSense itu, kita tempelkan di sini. Nah, teman-teman mungkin bisa mencari referensi bagaimana menambahkan, mencopy, menggabungkan kode iklan ke HTML kita di blogger. Nah, saya langsung singkat saja. Kuncinya itu adalah kita mencari head. Jadi head to head. Nah, ini biasanya dia ada di atas. Ini ada head. Kemudian kita sampai ke metanya ini. Meta. Ini head. Kemudian ini meta. Nah, yang ini adalah merupakan kode iklan kita. Jadi setelah sudah ter-copy seperti ini, enter pastes seperti ini, baru kita save. Nah, setelah di-save, ini saya sudah menempelkan ini ya, teman-teman. terlebih dahulu. Jadi setelah itu kita save. Kemudian nanti ada di bawah sini, pojok kiri bawah. Selesai. Jadi nanti dikatakan keberhasil atau tidak. Tidak salah, pasti dibilang sukses. setelah itu kita kembali ke blogger yang tadi. Setelah kembali ke blogger, kemudian langkah kedua adalah masuk ke tata letak. Nah, setelah tata letak, kemudian kita klik di sini, di sisi atas ini, ini ada kita pilih, kita klik yang paling bawah, kita pilih HTML javascript. Nah, seperti ini. Nah, berarti kode iklan kita sudah tertempel. Kemudian setelah sudah tertempel, baru simpan. Nah, oke berarti blogger sudah sampai atau sudah selesai untuk memasukkan kode iklan. kemudian refresh. Langkah lainnya adalah kita mengambil situsnya. Cara mengambil situsnya, klik setelan. Setelan, tampilnya seperti ini. Ini dia alamat blog atau alamat situs kita. Nah, ini copy lainnya di copy baru kita nanti masuk ke Google AdSense. Sekarang kita keluar masuk ke Google AdSense. Ini sudah di copy ya. Nah, di sini teman-teman blogger kita ini merupakan blogger yang telah mengikuti setuju blogger. Artinya kita sudah mengisahkan sebuah perintahan blogger. Hal penumpannya adalah kita telah memberikan kompetisi konten yang jangan hanya satu-dua tapi berkenan lumayan banyak-banyak 10 atau 5. Jadi, nanti kalau lebih banyak konten berhasilkan iklan juga akan lebih banyak juga. Saya mengingatkan jadi bawah blogger-nya blogger yang sudah akhir-akhir. Oke, teman-teman kita buka Google AdSense. Kita klik iklan kemudian tampakan situs. Nah, ini tadi tempat URL yang dimaksud yang URL situs blogger kita oke, kita sudah berikan kemudian kalau salah setiap titik dan berikan lainnya. Kemudian ceritanya yang warna dulu. Nah, setelah itu ceritanya kita mulai di browser penarga titus-titus kita. Nah, lihat setulnya. Titus dan konten kita juga ada. Kembali ke Google AdSense. Baru kalau sudah benar para minta perinjauan. disini teman-teman bisa membaca ya dipercayakan secara peningguh peninggawan yang artinya peninggawan situs atau peninggawan situs selama 2 minggu atau masalah kalian juga selama 2 minggu nanti silakan juga saja dipercayakan peninggawan dibaca juga tidak apa-apa tapi kalau dibaca kalau itu itu ada yang dekat di bawah itu tidak apa-apa juga saja yang ini kita lihat isinya seperti apa, nah ini dia, ya, menampakkan situs baru ke daftar situs, oke, setelah itu, kemudian warna juru, yang di bawah kali, nah, ini tak kemudian warna sepertinya, teman-teman, kemudian di, kita, 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 kita Ini untuk yang keduanya, iklan yang menyesuaikan atau iklan yang tidak boleh, kita memuat dalam kotor juga. Saya bisa, karena saya sih, mudah laki-laki saja iklan masuk. Nah, berikutnya juga ini ada pemutaran iklan, ukuran iklan. Kalau kemarin saya enggak atur-atur itu lagi, pokoknya itu sudah umum. Ketika itu terapet situs, nah ini terapetnya kapan yang kita punya sekarang, baru buat depan profesional. Ketika itu yang paling atas. Ketika itu lebih simpan. Nah, setelah disimpan, kita sudah seperti, eh, daspornya, atau daspor populernya seperti ini. Oke. Ehm, kalau sudah, ehm, kita masukkan iklan, berarti ada aktif ya. I mean, yang aktif. Biar ada keterangan ya. Kalau tidak, kalau tidak, sudah ada keterangan ya. Kemudian, setelah itu sudah selesai, tinggal menunggu 2 minggu ya. Kemudian, teman-teman, kita akan cek juga Terminalnya, apakah ada keterangan ya. Kalau ada keterangan segera, di perbanyakan ya. Kalau tidak ada lagi, biarin saja. Berarti, berarti proses 2 minggu. Terima kasih dan sampai jumpa kembali. Salam sukses.